Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Mama Al-Ray yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-15 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Minggir, tolong minggir Rombongan dari Pangeran Abiseka akan melewati jalan ini Kami mohon, semua segera menepi sampai Pangeran melewati jalan ini Tiba-tiba terdengar seruan beberapa orang yang sedang mengendarai kuda Ayo kita minggir Laras, sekalian kita istirahat di tempat duduk itu Wisanggeni mengajak Larasati istirahat Sambil menunjuk ke tempat duduk panjang yang ada di pinggir jalan Larasati mengikuti Wisanggeni kemudian mereka duduk Sambil menunggu rombongan Pangeran lewat di depannya Banyak warga yang datang ke pinggir jalan Sepertinya mereka ingin menyambut kedatangan Pangerannya Ta, dotuk, dot ta, dotuk Terdengar banyak suara tapak kaki kuda semakin mendekat ke tempat duduk Wisanggeni Para warga pada bersimpuh di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan pada putra rajanya Ringkikaan suara kuda yang ditarik tali oleh penumpang juga ramai terdengar Terlihat dari jarak yang masih lumayan jauh Seorang yang duduk dengan gagahnya di atas punggung kuda melambaikan tangannya pada warga masyarakat Sesekali dia melemparkan koin untuk para warga Seret, aau, tiba-tiba terdengar teriakan pengawal yang berada di samping Pangeran Abiseka Saat sebuah pedang panjang tiba-tiba menyayat punggungnya Tanpa bisa dicegah, beberapa orang yang mengenakan penutup wajah berwarna hitam merampas barang yang sedang dibawa oleh Pangeran Abiseka Kejar dan tangkap orang-orang itu, teriak Pangeran Abiseka sambil menunjuk ke arah orang-orang itu Ciat, duk, tiba-tiba tubuh Pangeran Abiseka melayang dari kudanya Tetapi secepat kilat tubuh itu sudah ditangkap oleh Wisanggeni sebelum terbanting ke tanah dengan keras Tangan kanan Wisanggeni dengan cepat melempar pisau belatinya Dah langsung menembus punggung para penjahat yang akan melarikan diri Larasati langsung melesat mengejar para perampas itu dan akhirnya menyeret satu orang Dia melemparkan orang tersebut di hadapan Pangeran Abiseka Pengawal juga mengejar orang-orang yang sudah merampas tas yang dibawa oleh Pangeran mereka Terima kasih kisanak atas bantuan kalian berdua Pangeran Abiseka mengucapkan terima kasih pada Wisanggeni dan Larasati Ini hanya kebetulan Pangeran dan kita memang harus saling membantu Wisanggeni menjawab ucapan Pangeran sambil memberikan salam hormat dengan kedua tangan digenggam dan diletakkan di depan dadanya Pangeran Abiseka mengajak Wisanggeni dan Larasati untuk mampir ke istana Sebagai bentuk ucapan terima kasih Sambil berdiri dan mencari informasi keberadaan klan kakaknya Wisanggeni menerima ajakan itu Minumlah, ini teh terbaik yang dipetik dan diproduksi hanya untuk keluarga istana Abiseka menawarkan teh sambil mengangkat cangkirnya Wisanggeni melakukannya hal yang sama Betul-betul teh ini berbeda rasanya dengan teh yang sering kita konsumsi sehari-hari Betul-betul pas antara paduan rasa sepat dengan manisnya Wisanggeni ikut memuji kenikmatan teh yang disajikan Maka nikmatilah, selagi kalian ada di sini Sebenarnya apa tujuanmu lewat di kota ini? Tanya Abiseka, sebenarnya saya baru mencari kakak saya pangeran Dari informasi yang saya dengar, kakak saya memiliki klan di wilayah barat Nama kakak saya yang pertama adalah Wijanarko dan kakak kedua saya bernama Linduaji Wisanggeni menjawabnya pertanyaan Abiseka Hahaha, ternyata kita memang berjodoh Klan kakakmu ada di kota ini Dan biasanya jika memerlukan pengawalan khusus Kami juga sering menyewa orang-orang dari klan mereka Prok, prok, prok Setelah tertawa menanggapi Wisanggeni Abiseka bertepuk tangan Mendengar tepuk tangan pangeran Ada dua pengawal yang berjalan maju mendekatinya Artinya, kami berdua menghadap Apa yang bisa kami bantu pangeran? Tanya salah satu dari orang tersebut Apakah kamu dari klan Gumilang? Tanya pangeran pada kedua orang tersebut Benar pangeran Kami diambil oleh kepala pengawal di kerajaan ini Untuk membantu pengawalan ke Gunung Botak Sebenarnya tugas kami sudah selesai Tetapi kepala pengawal masih meminta kami untuk berada di sini sementara Orang tersebut menjawab Besok kamu melayani kedua tamuku ini Antarkan mereka ke klan Gumilang Pangeran memberikan tugas baru untuk mereka Jika itu kehendak dari pangeran Kami berdua hanya bisa mematuhi apa yang sudah diperintahkan kepada kami Kami siap kapanpun untuk berangkat Jawab mereka sambil mengangkat kedua tangan mereka Untuk memberikan penghormatan pada pangerannya Setelah mendengar kesanggupan dari kedua orang itu Abhisheka berbicara pada Wisanggeni Kisanak, istirahatlah dulu barang satu malam di istanaku Besok pagi-pagi sekali Kedua orang ini akan mengantarkan kamu Untuk bertemu dengan kedua saudaramu Terima kasih atas bantuan dari pangeran Tapi sebenarnya kami akan segera berangkat malam ini juga Kita sudah cukup lama mengistirahatkan tubuh kami Jika diperkenankan, kami berdua segera akan undur diri Tidak mau banyak berhutang budi pada pihak kerajaan Wisanggeni langsung berpamitan Kenapa kamu menolak tawaranku Kisanak? Kami tidak berani pangeran Tetapi ada hal penting menyangkut kepentingan keluarga kami Yang harus segera kami sampaikan pada kedua kakak saya Wisanggeni menjawab Abiseka terdiam Meskipun dia kurang menyukai penolakan dari Wisanggeni Tetapi karena mereka berdua sudah memberinya pertolongan Akhirnya dia bisa menerimanya Baiklah, kalau itu sudah menjadi tekatmu Aku tidak akan menghalangi keinginanmu Abiseka mengambil nafas Lukito, Sadio, Antar dan temani kedua tamuku ini Untuk datang bertamu ke klan Gumilang Aku juga titip ucapan salam untuk ketua klan Lanjut Abiseka Baik pangeran Kami akan melaksanakan apa yang sudah pangeran perintahkan pada kami Kedua orang dari klan Gumilang itu menyanggupi Jika demikian, mungkin tidak bijak jika kami berdua masih tetap berada di sini Kami mohon pamit pangeran dan terima kasih atas jamuannya Pamit Wisanggeni, mendapatkan pengawalan dari orang-orang pangeran Abiseka Dan anak dari kedua kakaknya menjadikan perjalanan Wisanggeni dan Larasati terasa cepat Tidak sampai satu hari penuh, mereka sudah sampai di gerbang klan Gumilang Beberapa orang dari dalam klan berlari keluar Karena melihat iring-iringan beberapa orang Selamat sore, mohon maaf jika saya boleh tahu kisanak dan rombongan ini akan ketemu dengan siapa Terlihat satu dari empat orang itu menanyakan kepentingan mereka Apakah kamu sudah lupa padaku Wardoyo, pengawal yang dikirimkan dari klan tersebut Untuk ditugaskan di kerajaan, keluar dan menemui mereka berempat Bukankah kamu Lukito, maaf aku tadi tidak jelas melihatmu Siapakah orang-orang yang kamu bawa ke sini Lukito Kalau yang dua orang di belakang itu aku bisa melihat dari lencana di pundak mereka Mereka pasti prajurit kerajaan Tetapi dua orang muda, satu laki-laki dan perempuan itu siapa Dengan tatapan menyelesaikan, Wardoyo menatap Wisanggeni dan Larasati Lukito tersenyum, kemudian menepuk bahwa Wardoyo Pemuda itu namanya Wisanggeni, dipanggil Den Wisang Dia adik dari Tuan Wijanarko dan Tuan Linduaji Untuk perempuan di sampingnya itu Nimas Larasati, teman dari Den Wisang Mereka mau mengunjungi kedua kakaknya Lukito mengenalkan dua orang yang diantarkan untuk masuk ke jalan Gumilang Baiklah, tetapi sesuai dengan standar keamanan di klan kami Meskipun kalian berdua adalah kerabat dekat dengan Tuan-Tuan kami Kami harus melakukan pemeriksaan terhadap kalian Apakah kalian keberatan? Terdengar suara tegas Wardoyo Wisang tersenyum mendengar ucapan itu Kemudian dengan menggandeng Larasati, dia segera maju ke depan Mereka berhenti di depan Wardoyo dan ketiga temannya Periksalah kami, kami akan tunduk pada standar keamanan yang sudah ditetapkan pada klan ini Wisanggeni memberi tahu mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya Wardoyo melambaikan tangannya dengan segera ketiga temannya Dan dia sendiri memeriksa bawaan yang dibawa Wisanggeni dan Larasati Bersih, silakan kalian segera masuk Saya akan segera memberikan informasi pada Tuan Wijanarko dan Tuan Linduaji Jika saudaranya datang berkunjung Ucap Wardoyo sambil menyilakan mereka untuk segera masuk Wisanggeni dan rombongan kemudian mengikuti Wardoyo Dan teman-temannya memasuki wilayah klan Gumilang Pendopo besar untuk ruang pertemuan tampak gagah berada di halaman depan Sebuah pendopo yang terbuat dari kayu jati Yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran Mereka masih terus berjalan ke belakang Dan di sebuah pendopo kecil, Wardoyo berhenti Dan Wisang dan Nimas Laras Kami belum bisa menyiapkan kamar untuk kalian berdua Sebelum ada instruksi dari ketua klan Kami tidak berani untuk bertindak sembarangan Jadi mohon maklumi kami Wardoyo tiba-tiba meminta maaf pada mereka Tidak apa-apa paman Kita harus mematuhi semuanya hal yang sudah menjadi peraturan di sini Kami akan menumpang untuk istirahat dan duduk-duduk dulu di kursi itu Bolehkah, dengan sopan, Wisang Geni izin untuk duduk di kursi Silakan Den, Nimas Kami akan segera menyampaikan tentang kedatangan kalian ke klan Gumilang Wardoyo dan dua temannya segera menyebar untuk menyambut tamu Satu orang tetap berada untuk mendampingi Wisang Geni dan rombongan Kamu capai laras Tanya Wisang pada Larasati sambil tersenyum Tidak kakang, aku senang kita bisa berada di sini Aku jadi merindukan suasana keluarga Jawab Larasati sambil pandangannya mengitari sekeliling ruangan Wisang Geni tersenyum Dia juga kembali teringat dengan suasana yang ada di klan Birawa Ayah, tunggu putra-putramu akan membebaskanmu ayah Gumam Wisang Geni pelan nyaris tak terdengar Seorang gadis cantik dengan tinggi semampai sedang berdiri di atas puncak bukit Tampak tatapan kosong di balik wajahnya yang terlihat keras Bau harum dari aroma olif terpapar dari tubuhnya Ijin menghadap Nimas Rengganis Apakah kedatangan saya mengganggumu? Seorang laki-laki paruh baya izin untuk menghadap Kesinilah Kinarendra, ada hal apa yang akan dilaporkan padaku? Suara lembut tapi jelas terlantun dari bibir mungilnya Laki-laki tua itu kemudian menghampiri perempuan itu Dia berdiri di belakang Rengganis Tidak berapa lama, gadis itu membalikkan badannya Kemudian mereka berdiri berhadapan Ada apa Kinarendra? Asoka sudah memberikan laporan Saat ini Wisanggeni sudah sampai di tempat kediaman Wijanarko dan Linduaji Mereka sudah berada di klan Gumilang Ucap Kinarendra, mereka berarti Kang Wisang membawa orang? Tanya Rengganis sambil mengerutkan dahinya Ampun Nimas Sudah sejak beberapa hari Wisanggeni ditemani seorang perempuan dalam perjalanannya Seorang perempuan muda yang uhuk, maaf terlihat cantik dengan tubuh yang sesuai Kinarendra menyampaikan apa yang dia dengar dari Asoka Tangan Rengganis tiba-tiba menggenggam erat Dia merasa ingin meninju seseorang saat ini Tetapi dengan cepat, dia mengambil nafas dalam Dan emosinya kembali menjadi stabil Siapakah dia Ki? Mohon dimaafkan Nimas Saya tidak dapat informasi tentang siapa gadis itu Gadis itu hanya bertemu dengan Wisanggeni di dekat Wisma Yang saat ini digunakan sebagai padepokan orang-orang dari klan Birawa yang tercerai berai Dengan ragu-ragu Kinarendra menceritakan tentang gadis yang sedang bersama dengan Wisanggeni Jika begitu, aku harus segera menyusul Kang Wisangki Aku tidak mau bertaruh dengan kesetiaan akang padaku Hem, Kinarendra tersenyum Kenapa Kinarendra tersenyum seperti itu? Apakah aku salah Ki? Tanya Rengganis mendengar jawaban Kinarendra Bukan salah Nimas, hanya saya berpesan Alangkah baiknya jika Nimas sudah berjumpa dengan Wisanggeni Minta kepastian darinya Maksud Kinarendra, Rengganis terlihat bingung Hem, begini Nimas Katanya laki-laki muda itu belum membuat komitmen dengan Nimas Maksud saya komitmen berjanji untuk selalu menunggu Tidak saling mengkhianati Kinarendra mengingatkan bahwa antara Rengganis dan Wisanggeni Belum terikat dengan satu komitmen bersama Pipi Rengganis langsung memerah mendengar perkataan Kinarendra Memang perlu ya Ki Tapi Rengganis merasa yakin jika Kang Wisang juga memiliki rasa denganku Bagaimana Kang Wisang selama ini selalu menjaga Selalu memperhatikan Rengganis Aku merasakannya Ki, jawab Rengganis sambil tertunduk malu Iya Nimas, saya percaya Tetapi saya yang mendapatkan amanah untuk selalu menjaga dan mendampingi Nimas Akan merasa tenang jika komitmen antara Nimas dan Kang Wisang sudah diucapkan berdua Baik Ki, terima kasih untuk peringatannya Nanti Rengganis akan bertanya langsung pada Kang Wisang Mari kita segera bersiap Ki Kalau bisa nanti malam kita sudah berangkat Aku ingin segera melihat Kang Wisang sekarang Kinarendra tersenyum melihat gadis yang sudah dia dampingi sejak berusia dua tahun Saat ini sudah mengerti tentang manisnya berpasangan Meskipun laki-laki paruh baya ini juga menyadari Akan banyak tentangan yang akan mereka hadapi saat klan mereka tahu tentang hubungan mereka Kamu harus sabar dan berusaha untuk dapat meyakinkan para tetua di klan jika ingin memiliki Wisang Geni Nimas Kinarendra berbicara dengan dirinya sendiri Wijanarko dan Linduaji sangat gembira bisa berjumpa lagi dengan Wisang Geni Apalagi informasi yang mereka dapatkan terakhir adalah adiknya itu sudah kehilangan semua kekuatannya Kali ini mereka bertemu kembali Bukan hanya kekuatannya saja yang sudah kembali Tetapi Wisang Geni datang dengan membawa seorang gadis yang cantik Air mata tampak menggenang di pelupuk mata mereka Saat bersama-sama mengingat kebersamaan dengan Ki Mahesa Makanlah dulu Wisang, setelah makan, kakak ingin mencoba berolah raga denganmu Kakak ingin mencoba sampai di mana insting dan perkembangan dari kecepatanmu Sudah lama kita tidak berolah raga bersama Ucap Wijanarko ingin menjajal sampai di mana kekuatan adik bungsunya itu Jika Wisang kalah dengan kakak, ya harus dimaklumi kak Kan Wisang anak paling bungsu, hehehe Wisang Geni bercanda dengan kakaknya Sambil mengangkat cangkir teh panas dan kemudian meminumnya Jangan merendah kamu Wisang Melihat dari bentuk badanmu saat ini Kakak sebenarnya tidak berani untuk melawanmu Mungkin aku dengan Linduaji bekerja sama saja Tidak akan ada apa-apanya untuk melawanmu saat ini Sahut Wijanarko sambil tersenyum Iya kang, malah sudah mendahului kita Wisang Geni sudah mengenalkan perempuan pada kita Sahut Linduaji Hahaha, Wisang dan Larasati tidak sedang menjalin hubungan apapun kakak Kecuali hubungan pertemanan di antara kami Jika kakang mas berdua tidak percaya Boleh kakang mas menanyakan langsung pada Larasati Ucap Wisang Geni langsung Ekspresi Larasati langsung berubah cemberut Mendengar perkataan yang dikeluarkan oleh Wisang Geni Dadanya menjadi sesak Dia rela melakukan dan mengikuti laki-laki muda itu kemanapun Tetapi ternyata Wisang Geni tidak menaruh perasaan lebih padanya Aku harus berusaha keras untuk meluluhkan hati Kang Wisang Larasati membatin sendiri Dia kemudian mulai mengendalikan perasaannya Dan pura-pura mengambil pisang rebus kemudian memakannya Iyakah, apakah benar yang dikatakan adikku Nimas Laras? Tanya Linduaji langsung pada Larasati Mendengar pertanyaan dari kakaknya Wol Sang Geni Larasati menatap Linduaji Benar apanya Kang? Maaf Tadi Larasati tidak ikut dalam pembicaraan kalian bertiga Laras juga tidak mendengar apa yang sudah diutarakan oleh Kang Wisang Larasati berusaha mengelak untuk menjawab pertanyaan dari Linduaji Oh begitu ya? Sudahlah, tidak perlu dianggap saja ya pertanyaan dari kakak Sahut Linduaji tidak jadi bertanya untuk menggoda Wisang Geni dan Larasati Mereka akhirnya mengobrol sampai menjelang tengah malam Dan karena menyadari jika adik bungsunya baru saja menempuh perjalanan jauh Wijanarko mengakhiri perbincangan Sudah sangat malam, kita akhiri perbincangan kita Jangan lupa Wisang, besok kamu harus bangun pagi Kakang Mas akan mencoba kekuatanmu sekarang Ucap Wijanarko, baik kakang Mas, saya dan Laras kembali dulu ke tempat peristirahatan Setelah berpamitan, Wisang Geni dan Larasati berjalan berdampingan menuju kamar mereka Kebetulan mereka disiapkan kamar oleh pelayang saling berdekatan Selamat malam Kang Wisang, apakah kakang langsung mau istirahat atau kita akan mengobrol dulu? Tanya Larasati yang masih ingin melanjutkan perbincangan dengan Wisang Geni Maafkan aku ya Laras, kebetulan aku ingin segera istirahat Aku juga tidak tahu mengapa, mataku dari tadi rasanya ingin segera terpejam Kata Wisang Geni menjawab pertanyaan Larasati Ya sudah Kang, mari kita istirahat dulu Apalagi besok pagi, kakang harus bertanding dengan Kang Wijanarko dan Linduaji Laras ke kamar dulu Kang Larasati kemudian meninggalkan Wisang Geni dan langsung bergegas menuju kamarnya Wisang Geni melihat Larasati sampai dia masuk dan menutup pintu kamarnya Pinggul wanita itu membuat laki-laki muda itu menelan air liurnya Duk, klep, terdengar tendangan ke arah depan Tapi dengan mudah ditangkis oleh Wisang Geni Awas, teriakan Wijanarko saat akan mengarahkan pukulan ke dada adiknya Tetapi dengan cepat Wisang Geni sudah mengambil salto dan meloncat ke depan Berat, angin yang mengikuti pukulan Wijanarko menghantam tumpukan kayu Wisang Geni sengaja tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia punya Dari tadi dia hanya berputar-putar untuk menghindari serangan dari kakaknya Dia sama sekali belum berniat untuk memberi serangan pada Wijanarko Tiba-tiba Wijanarko melompat maju sambil mengirimkan tendangan ke arah Wisang Geni Karena harus berpikir menerima atau menghindari Dengan cepat tangan Wisang Geni secara refleks menangkap kakinya kemudian mendorongnya ke belakang Berat, tidak terduga Tubuh Wijanarko terpental ke belakang menubruk kursi di belakangnya Prok, 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 terdengar tepuk tangan lindu Aji Wisang Geni mengulurkan tangannya Membantu Wijanarko untuk kembali berdiri Ternyata adikku luar biasa Aji, apakah kamu tidak akan menjajal kekuatan Wisang? Tanya Wijanarko pelan Tidak kakang, aku sudah siap mengaku kalah sebelum bertanding Sahut lindu Aji merendahkan diri Wah, kakang berdua terlalu memuji Wisang Sahut Wisang Geni Wijanarko merangkul pundak adiknya Kemudian mengajaknya untuk duduk beristirahat Pelayan segera mengantarkan minuman dan makanan untuk kudapan Ayo Nimas Laras Kita bergabung dengan mereka Lindu Aji mengajak Larasati Wisang Geni memang sengaja membiarkan kedua kakaknya Untuk menjalin interaksi dengan gadis itu Meskipun sebagai seorang laki-laki Dia juga tertarik dengan tubuh gadis itu Tetapi tidak untuk memiliki hatinya Dia masih berharap akan rengganis Yang dia harapkan akan mendampinginya Sampai maut memisahkan mereka Wisang Geni berdiri berdampingan dengan Larasati Di halaman pendopo utama Mereka menyaksikan anak-anak muda berlatih dan akan dipilih untuk menjadi tentara bayaran Yang akan disewa oleh para saudagar yang akan mengirimkan barang dagangan Kang Wisang menjagokan yang mana dari lima anak muda yang bertanding itu Kalau Laras pegang yang baju coklat Tanya Larasati sambil menunjuk ke arah lapangan Baju coklat itu menurutku hanya besar badannya saja Laras Untuk masalah kekuatan aku pegang yang tubuhnya kecil Pukulan anak itu sangat kuat Dia juga tidak mudah terprovokasi lawan tandingnya Sahut Wisang Geni Mereka mengamati pertandingan di situ dengan penuh perhatian Tetapi Wisang Geni merasakan seperti ada yang sedang menatapnya dari jauh Dia mengarahkan pandangannya pada tempat yang dia curigai Tetapi dia tidak melihat apapun Kakang melihat apa Merasa jika Wisang Geni kurang fokus dalam melihat pertandingan Larasati menanyakan langsung pada laki-laki muda itu Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh